Kita lihat selanjutnya saudara petugas di sub di kap mobil. Saudara petugas di sub Jakarta Selatan terlibat cekcok dengan pengendara mobil saat razia parkir liar. Tak ingin dihintikan pengendara mobil ini nekat tancap gas dan membawa petugas di sub di kap mobil. Ini bukanlah bagian adegan dalam film Aksi atau Laga. Petugas di sub Jakarta Selatan ini ternyata memang tak sengaja terbawa di kap mobil dari setiap budi hingga menteng. Semua gara-gara berawal dari cekcok saat razia parkir liar. Awalnya petugas di sub ini menghampiri pengendara mobil karena menduga sopir taksi daring ini mengacungkan jari tengah ke arah petugas. Namun pengemudi ini menolak dihentikan dan justru nekat tancap gas sambil membawa petugas di sub ke kap mesin. Ketika dia bulat balik mudah-balik 4 kali sambil merekam video sambil mengacungkan jari tengah. Maksudnya petugas itu berinisiatif untuk menanyakan, untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan apa? Merekam dan mengacungkan jari tengah. Tapi saya dekati beliau langsung tancap gas. Sehingga saya dengan hair tag megang weeper. Saya loncat ke kendaraan tersebut. Pengendara mobil ini sempat menabrak pengendara motor. Warga pun berusaha mengejar dan akhirnya pengendara dapat dihentikan di menteng Jakarta Pusat dan diamankan ke Polsek Setia Budi. Jika dilihat dari video yang bersangkutan berusaha untuk menjatuhkan petugas kami dengan melakukan zigzag. Tapi Alhamdulillah petugas kami selamat dan dalam perjalanan sebenarnya yang bersangkutan sempat menyenggol kendaraan roda 2. Kasus ini pun berakhir damai dan diselesaikan secara kekeluargaan di Maposek Metro Setia Budi karena sopir menyerempet sepeda motor saat melakukan aksinya. Petugas Sudin Perhubungan menerima permintaan maaf dari pengemudi taksi dari. Tim Liputan Kompas TV